Hattamul Quran atau Batamat Quran dengan tradisi Bapak Yungkambang merupakan tradisi masyarakat Banjar Kalimantan Selatan untuk merayakan telah selesainya seseorang membaca Al-Quran. Teka Al-Quran Al-Hakim pun turut mengenalkan tradisi Batamat Quran Bapak Yungkambang kepada santrinya yang telah menghatamkan Quran. Para santri yang batamat biasanya mengenakan pakaian khusus untuk perempuan memakai baju kurung basisit sejenis jubah dengan renda dan memakai bulang di kepala. Sedangkan anak laki-laki memakai gamis dan yang utama adalah Bapak Yungkambang bertingkat yang terdiri dari rangkaian bunga mawar, kenangah, bunga kertas, dan lain-lain. Setiap anak yang mengaji saat hataman Quran dipayungi dengan payung kambang. Maksudnya, anak-anak yang telah menghatamkan Quran-nya dapat terjaga keimanannya dan terjaga harum namanya hingga ke surga. Maksudnya mendapatkan ilmu yang banyak dan ilmu yang belum diketahui. Salah seorang guru TK Al-Quran Al-Hakim, Saifullah Haris menjelaskan, selain tradisi tadarusan yang ditutup dengan hataman Quran Bapak Yungkambang, di TK Al-Quran Al-Hakim ini, siswa juga diajarkan tradisi Islam lainnya, seperti mengajarkan seni beterbang dan syair-syair maulid, sehingga dapat mengisi acara-acara pada masyarakat sekitar. Dan dengan adanya acara ini juga mereka memiliki keahlian di bidang itu yang biasanya dipakai oleh masyarakat sekitar apabila ada acara-acara hajatan, apa-apa untuk menulis acara mereka di rumah-rumah. Ketua Badan Pengelola TK Al-Quran Al-Hakim, Marzuki Hakim menambahkan, tadarus Al-Quran dan hataman ini menjadi agenda tahunan yang mana hataman ditargetkan dilaksanakan berbarengan dengan nuzul Al-Quran yang jatuh setiap 17 Ramadhan. Nah kegiatan ini dimulai dari awal Ramadhan mereka melaksanakan tadarus Al-Quran setiap hari. Jadi pas malam nuzul Al-Quran ini mereka hatam lalu kita laksanakan hataman Al-Quran ini. Hataman Al-Quran ini sendiri diikuti antusias oleh 18 orang santri TK Al-Quran Al-Hakim. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.